Intro Halo apa kabar saatnya anda menyimak berita medan bersama saya Janet Li sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk anda berikut 3 berita utama hari ini Rekor anak ular kobra masuk ke rumah warga di jalan Kartini kota Tanjung Balai Membuka keterisolasian wilayah barat dan utara nias pembangunan infrastruktur di pulau nias terus digenjot Cegah abrasi 200 ribu pohon mangrove ditanam di kawasan pesisir pantai desa Bagan Kuala Kabupaten Serdang Bedagai Kita ke informasi yang pertama seekor anak ular kobra masuk ke rumah warga di jalan Kartini kota Tanjung Balai Petugas pemadam kebakarannya akan mengevakuasi ular sempat kesulitan menangkap reptil berbisa ini karena beberapa kali menyemburkan bisa Terima kasih anda masih bersama dengan kami bagi anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini Rekor anak ular kobra masuk ke rumah warga di jalan Kartini kota Tanjung Balai Membuka keterisolasian wilayah barat dan utara nias pembangunan infrastruktur di pulau nias terus digenjot Cegah abrasi 200 ribu pohon mangrove ditanam di kawasan pesisir pantai desa Bagan Kuala Kabupaten Serdang Bedagai Minimnya bantuan obat-obatan dan multivitamin untuk sapi yang terserang penyakit mulut dan kuku hingga jelang lebaran Idul Adha tahun ini Mengakibatkan peternak harus membeli obat sendiri Dan informasi tadi mengakhiri berita medan hari ini saya Janet Lee berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan anda Selamat beraktifitas dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton